Dari Bab Makhor Yurus Huruf Dan Bab Sifatul Huruf Dari Manzumah Jazariah Kemarin kita sudah bahas Dua huruf ya, huruf Ho dan huruf Dal Kita sudah merinci sifat-sifatnya Dan juga kita sudah mempraktikan Cara bacanya, secara bersama-sama Harapannya Tentunya setiap yang kita pelajari Setiap ilmu yang kita dapat Hendaklah diamalkan Agar ilmu tersebut Menjadi bermanfaat Baik untuk diri sendiri Maupun nanti untuk diajarkan ke orang lain Ya Coba Coba Maikkan lagi semangatnya Saya belajar Tidak hanya untuk saya saja nih Barangkali saya bisa mengajarkan orang lain Barangkali saya bisa mengajarkan orang lain Itu dia Supaya kita semangatnya bertambah Huruf selanjutnya Dari huruf hijaya Yang kita bahas adalah huruf Apa nih? Dal Zal Ho Dal Zal ya Zal atau zal Zal ya Zal Nama aslinya zal Kalau dia berharokat fatah Zal Huruf zal Disebutkan dalam manuzuma jazariyah Masrodnya berada di mana? Secara um Secara um Di mana masrodnya? Torful lisan Ujung lidah Kemudian secara spesifik Masrodnya dia berada di Ujung lidah Menyentuh Atau bertemu dengan Ujung gigi seri atas Ujung bertemu ujung Kalau kita Gambarkan Berarti lidahnya keluar Kalau kata orang tua zaman dulu Lidahnya digigit Harus keluar lidahnya Gak boleh gak keluar Harus keluar Tapi disini juga Diperhatikan keluarnya Jangan terlalu banyak Karena ada beberapa orang Yang saat Dilawah Atau mempraktikan huruf zal Zal Terlalu banyak keluarnya Atau gak nampak keluarnya Coba Masrodnya dulu Disempurnakan Ujung ketemu ujung Zal Apa dalilnya? Wazu'u Wazalu Wasalil Ulyah Min Torofaihima Dalilnya Min Torofaihima Wazu'u Wazalu Wasalil Ulyah Min Torofaihima Sama Seperti huruf Sa Kemarin ya Nah Jadi ya Sudah apal Belum? Belum Belum Ya Pak Pas Subur Sudah apal Belum? Belum Wazu'u Wazalu Wasalil Ulyah Min Torofaihima Itu dalil huruf Zal Kayak huruf Zal Sama kayak dalil huruf Sa Karena ini satu makhroj Zal Zal Sa Ini satu makhroj Satu makhroj Buat tiga huruf Dalilnya apa? Wazu'u Wazalu Wasalil Wazalil Ulyah Min Torofaihima Dan Zal Dan Sah Dari Ujung gigi Yang atas Yang bersentuhan Dengan kedua Ujung Ujungnya Yang buat tempat gigit Buat tempat gigit Udah tau makhrojnya ya Udah tau makhrojnya nih Diamalkan Jangan sampai gak keluar lagi Kemudian sifat Yang pertama dari huruf Zal Dia memiliki sifat Jahar Sehingga ketika Mengucapkan huruf Z Dia tidak ada Z Nya Ustaz Gimana huruf Z Huruf Z Kan juga jahar Sama rukwah Az Tapi kok ada Z Z Z Az 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 Z Huruf Z Z ini Az Kok kayak ada Z Z nya sih Sedangkan huruf Z Z itu gak boleh Z Gak boleh huruf Z Kenapa Karena huruf Z Punya sifat Sofir Tajamnya suara Atau suara tambahan Sedangkan huruf Z Z Z gak punya sifat sofir Dia hanya Rokwah Dan H Dan Jahar Paham ya Jadi ketika Anak katakan huruf Z Jangan sampai ada Z Itu maksudnya Jangan sampai ada Anginnya Karena dia jahar Pak Jajar Dia Az Z Coba Az Salah kalau gini Az Paham ya Beda gak Az Az Beda ya Dijaga anginnya Kenapa gak boleh ada Z Karena gak ada Hamz Huruf Z Z Kok ada Z Karena dia punya sifat sofir Suara tambahan Atau desis Paham ya Itu bedanya Ini adalah perbedaan huruf Z Dan Z Atau Sa Huruf Z Sama Sa Masrutnya sama Tapi kenapa suaranya beda Sifat Sifat lah yang menyebabkan huruf itu mempunyai karakteristik Anak atau subur sama-sama Laki-laki Tapi kok beda Ya beda Mungkin beda fisiknya Beda bentuk Apanya Hidungnya mungkin Beda sifatnya Yang atu Baik Yang atu Kurang baik Bisa jadi gitu ya Ini gitu maksudnya Walaupun masrutnya sama Tempat luarnya sama Tapi yang membedakan adalah sifatnya Sifat adalah Kalau huruf itu dibunyikan Ingat ya Kalau huruf itu dibunyikan Sa La Sifatnya itu yang mungkin beda Ya Sifat yang kedua Dari huruf La Adalah Rokwah Gampang Apa sih Rokwah Nggak usah Nggak usah Mesti bingung Mesti bingung nggak Rokwah Mengalirnya Suara Suara ya Mengalirnya suara Jangan asing lagi dengan Hans Jahar Sifat Rokwah Jangan asing lagi Itu yang paling dasar Maka ketika dia Supun Atau Tasdid Lebih berasa lagi Alir Al Al Tukal Zibu Il Hab Lagi Il Nadar Lagi Ya Ya Kayak gitu ya Dialirkan Kalau tasdid Diberasa Yukali Yukali Dijaga alirannya Jangan dikir Al Coba Al Ini rohkohannya Nempel Sampai kalau bisa dibilang Sampai ada getaran Al Al Bergetar lagi gini Al Jangan sampai Az Salah Paham ya Jangan ada lagi Salah ya Walaupun makhluk Benar Kan keluar Ustaz Tapi sifatnya Itu salah Az Nanti bisa ketukar Dengan buruk lain Sifat yang ketiga Dari huruf Izal Adalah Istival Istival Tipis adalah Akibat Akibat dari apa Dari lidahnya itu Mendatar Menurun Merendah Di dasar mulut Jadi soalnya tipis Istival Adalah gini Kita Istival kan lawan Isti Lah Sifat selanjutnya Baru Jadi istival ya Kemudian Sifat selanjutnya Dari sisi Nempelnya lidah Atau rekatnya lidah Maka dia Sifatnya Invita Apa sih Terbuka Apanya yang terbuka Lidah dengan langit-langit Benar-benar Gada yang naik sama sekali Terbuka Tipis banget Terus Apa lagi Sifat selanjutnya Ismat Apa itu Ismat Sudah paham ya Sulitnya Diucapkan Sulitnya Diucapkan Sebabnya Apa Karena jauhnya Masrojin Dari Kedua bibir Ada lagi Sifat Urub Izal Lihat lagi ya Sifat Urub Dijal Hanya punya Berapa Sifat Lihat Urub Dijaya Minimal Punya Berapa Sifat Minimal Ada Yang Empat Ada Pasti Minimal Lima Enam Ada Tujuh Ada Sekarang Kita praktek Coba Dibuka Lagi Dibuka Lagi Alam Empat Tujuh 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 Sekarang kita praktekkan Kita amali masrodnya Lidahnya keluar Dan kita amalkan sifat-sifatnya Coba ya disinkronkan Masih ada yang ada anginnya tuh Ya dia jaga rasuahnya Yukalibu Fayu'alibuhu Fayu'alibuhu Fa'akhozahu Fa'akhozahu Liyal zakaru Liyal zakaru Nah K nya tasdid Satu, dua, tiga Liyal zakaru Ada timpangan nih lagi Liyal zakaru Liyal zakaru Liyal zakaru Nah K nya asid dah dulu Kutus dulu, stop dulu Sayal zakaru Sayal zakaru Talhalu Talhalu Coba satu-satu ya Anten dong, silahkan Yawma'ilin Bi'ilni 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 Wa'alabah Bergetar gak bikinnya Bergetar Yukalibu Fayu'alibu Kurang-kurang Fayu'alibu Seperti kayak Kurang ini nih Fayu'al Kayak kurang kuat Fayu'al Kuatkan lagi coba Fayu'alibu Nah, terus Ilhabu Ya Fa'akhozahu Liyal zakaru Ya Sayal zakaru Talhalu Lagi Talhalu Nah itu dia Ayo selanjutnya Baik-baik Yawma'idin Ya Bi'ilni Kurang, kurang rafu'ah lagi Bi'ilni Ya Wa'alibu Ya Yukalibu Dimonyongkan Yukalibu Ya Belajar yang domah-domah dimonyongkan ya Fayu'alibu Ya Ibu'ilhabu Ya Fa'akhozahu Diyal lakaru Ya Sayal lakaru Ya Tentang Lagi Tentang Tentang Ya Tidaknya keluar ya Pak Fa'akhozir Ya 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 Jangan Terlalu banyak juga Dikit aja Nggak gini Ah R Alicia ngilang ngilangin isinya anginnya ngilangin bikin bibi 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 nah ii orang Rokwa hadirkan dulu biu nih gitu nah ada anginnya enggak anak orang kedengeran nih ada suaranya enggak biu nih ini bunyi terus bunyi-bunyi kedengeran suaranya aja anginnya jangan suaranya bunyi terus kedengeran terus bim mi hi bim mi hi sebocor ya sebocor genya ada yang bolong gasinnya ada bolongnya ada bolongnya coba lanjut harusnya bisa jangan selalu banyak luarnya bunyi terus 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 ada di jaga rokokwanya suaranya ada terus suaranya terus anginnya nampak banget tuh lagi langsung jadi langsung sayu ayu langsung sayu ayu jadi nempel ringan aja Pak nempelnya ringan jangan tekan nempelnya ringan sayu ringan aja nempelnya kolantum kencengin kurangin dia ringan coba mendingan mendingan ya jaga lagi rokokwanya jaga tetap bunyi tetap mengalir ya terus yang disampingnya tolong kalau ada ada angin ya kasih tau ya kalau harokat gampang ya sukun sama tasdid yang susah terus uang-uang lagi rokokwanya lagi liang-uang suaranya terus iya 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 tak dengar dengan nengapa ya liang-uang nah kayak gitu dijaga saya pasti saya kurang merupanya ada anginnya enggak aman ya masih dikit nanti dilatih lagi Pak catatannya enggak boleh ada secara teori paham ya tinggal latihan Pak Joko silahkan Hai Jauh-jauh-jauhnya ini ya terus Hai bibirnya murah karena dia bunyikan dulu di ini kurang lagi nih 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 anginnya dijaga biu nih 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 terus Hai wakar dan aja datang ini hati-hati pasti belakang bocor waktu akhir-akhir bocor lagi di hati bocor wakar dan ada enggak Pak Fauzi nantian lagi-lagi Hai yukai kurang rokohnya yukai di angin nampak banget tuh juga di bukrar rokohnya yukai di terlalu nampak menepati yukai di catatannya masih kurang rokohnya ya terus menyukai tekan tayu adibu ya terus Hai al-alab ikiri orang mengalir ilhabi hai 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 ah oh dan ya terus Hai liat jatuh kayak tasdip liat dan hanya hati-hati masih ada angin itu lihat dan ya terus Hai saya dekatnya barang keluar lagi Hai saya ya terus ya Tata-tata orang rohwa anginnya diaga catatan ya rokoknya dijaga yang ada anginnya semuanya mau praktek enggak praktek ya kalau enggak mau praktek kita langsung praktek aja yaumai 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 kurang kurang berapa saja juga yukai lagi durasinya yukai 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 terus bayu adri ya terus ibu hab ij hit mia ho ij ij yaum 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 lagi banyak orang ini ya jangan buru-buru nah segitu Pak Tasmodi ya ya korek win air lebih ini akhirnya suaranya jadi dia jangan cuman nempel alirkan kurang alirkan alirin suaranya kasih turasi lagi lagi itu cuma nempel doang dikit rokoa dulu mengalir dulu jangan berhenti hati-hati ada anginnya lagi kurang ringan aja ringan ringan aja ringan nah lagi tasdid 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 nah lagi pak izahnya keluarganya kanya tasdid dulu tasdid tasdid juga kanya nah lagi jangan mantul jangan ters nah lagi kurang mengalir nah jangan mantul pak nah gitu ya jadi gini pak baru bisa diakhirkan ya tadi udah lumayan bisa betul ya betul ya jauh mani lidahnya kurang jauh mani anginnya masih ada anginnya gak masih ada apa iya 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 mantul tuh jadi jangan lepas dulu pas pindah ke urus tulahnya baru lepas anginnya keluar hati-hati ada anginnya bi-e-z ni-hi bi-e-z ni-hi kita nempelnya pelan aja bi-e-z ni-hi nah gitu pak hmm berasa gak anginnya nampak jangan jangan wakal daba wakal daba lu luar apa pindahnya wakal daba wakal daba wakal daba keluarkan lagi ya wakal daba anginnya juga wakal daba wakal daba masih ada z wakal daba orang-orang huwanya wakal daba wakal daba nah kayak gitu tapi anginnya pelanin wakal daba lagi wakal daba wakal daba wakal daba itu masyidda agar kan wakal daba wakal daba anginnya dijaga wakal daba itu syidda itu wakal daba nah itu rohwas udah benar tapi anginnya hati-hati wakal daba ini dikawal anginnya ya coba lanjut yukal daba tuh dikawal anginnya yukal daba yukal daba lagi rohwasnya kurang yukal daba nah gitu yukal daba nah itu dia dikawal daba jaga anginnya hati-hati dikawal daba liat dikawal daba liat anginnya dijaga liat dan gesekannya dijaga orangnya liat jadi bunyi terus sama kayak Pak Fauzi bunyi terus iya liat nah gitu tapi anginnya dijaga liat bak sayang bak gitu itu tag hal mantut mantut lalu 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 mengalirnya suara kalau jahr tetahannya suara udara coba Rokwa suara ngalir udara nggak ada coba Oh tapi talvez nge-saluh satu Hello 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 Ho saya bang Mo, Tafih .... Tidik bilik .... bakar bersamu .... Hai menurut Hai faih di buku hai 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 Pak orang Hai ia tetap ada yang ini dia saya 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 ini dia penjelasan dan cara membaca huruf jadi catatan di sini ingat huruf dia diambilkan suaranya dan jangan sampai bocor anginnya itu ya korangnya udah tahu tinggal antum amalkan aja di rumah masing-masing yang lanjut ke huruf da 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 roh huruf roh huruf roh ini adalah huruf yang unik dalam huruf hijaya ya dalam huruf Arab karena huruf roh bisa diucapkan dengan suara kebal bisa dicatkan dengan suara tipis ya dan dari sinilah dia punya sifat yang berbeda itu sifat menyimpang apa itu in hero huruf roh disebutkan dalam manisum aja Zarya gimana maksudnya secara ungu dimana secara berhubung-hubung-hubung bisa tidak terbagi menjadi berapa maksudnya lidah apa-apa aja pangkal lidah dengan lidah sisi lidah ujung lidah warpa termasuk yang ujung lidah spesifiknya dimana itu ujung lidah bertemu dengan punggung langit-langit atau ujung punggung lidah kadang-kadang ujung lidah kadang-kadang punggung lidah kenapa kayak gitu karena kemarin yang anda jelaskan makho reju huruf terbagi menjadi ada yang mengatakan 17 ada yang mengatakan 16 ada yang mengatakan 4 betul nggak nah ini dia kenapa sih huruf roh itu ada yang mengatakan ujung ada yang mengatakan punggung karena emang dia posisinya agak sedikit ke belakang dari ujung agak sedikit kebelakang jadi ujung punggung lidah bolehlah kita pakai kayak gitu biasanya ujung punggung lidah bertemu dengan atas langit-langit yang mana yang belakangnya lagi kalau lam langit-langit yang agak depan nun yang agak belakangnya lagi roh yang agak belakangnya lagi kayak gitu gampangnya paham ya karena lam nun dan roh menurut imam ibnul jazari dan khulil bin Ahmad al-Faruhidi maksudnya saling berbeda paham ya berbeda dengan pendapat yang lain yang asyadihi dan al-Faruh dimana apa dalilnya di zohrin adekholu waro yudanihi dan huruf roh lebih dekat dengan huruf nun adekholu li zoh apa waro yudanihi li zohrin adekholu dia tapi sedikit ke punggungnya ke punggung lidah maksudnya lebih dekat ke punggung lidah dan huruf roh dekat dengan huruf nun tapi dia agak sedikit masuk ke punggung lidah dekat dengan punggung lidah apa dalilnya tadi waro yudanihi li zohrin adekholu dia agak masuk ke belakang ya ke punggung lidah sifat yang pertama dari huruf roh apa sifatnya jahar ya nggak ada udaranya huruf roh tuh tidak mengalir udaranya lawannya jahar apa masih kekupin kalau lawannya hams lawannya jahar lawannya istighfar lawannya ismat lawannya invita jahar lawannya rohwah lawannya jahar lawannya istighfar lawannya itbab lawannya izlat lawannya rohwah lawannya hams jahar uruk roh sifat yang pertama adalah jahar sifat yang kedua apa rohwah apa sifat baininya 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 hati-hati bang ketipu apa dalilnya baininya ada dalam bab sifat baininya wabaina rikwin rikwin wasyadidi lin umar dan diantara rohwah dan syiddah lin umar ya ada lin umar maksudnya lin umar itu singkatan lam nun ain mim roh diantara yang suaranya mengalir dan yang suaranya tertahan ada lam nun ain mim roh pertengahan sedang mengalirnya sedang gak terputus suaranya gak juga mengalir banget suaranya nampak dia pada saat nanti pada saat dia bertas ini wabaina rikwin wasyadidi lin umar wabaina rikwin wasyadidi lin umar sama-sama lin umar lino umar nah ini apa artinya apa artinya bapainnya bapainya 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 maksudnya bapainya antara yang mengalir apa yang mengalir apa yang mengalir paham gak apa yang mengalir paham gak apa yang mengalir tidak mengalir tidak terlalu tidak tertahan tawasut ya tawasut tawasut tebal kalau fathah kau istighfad 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 roh 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 tebal tebal istighfad lukasra 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 pokoknya dia pertama nih kita jelaskan dulu secara berurut ya dia istighfad istighfad tetap dia termasuk ke dalam hukum asalnya huruf-huruf yang lidahnya tidak terangkan ya istighfad jadi ada istilahnya tafhim isti'ala itobab dijelaskan oleh Syekh Farabi ini ketiga ini beda tafhim isti'ala dan it itobab ketiga ini beda sama-sama tebal tapi beda suaranya sama-sama tebal tapi berbeda kalau roh dia hanya sebatas tafhim penggemukan aja suaranya tebal tapi dari sisi lidah dia tetap terbuka invita dan istighfad dan istighfad invita dan istighfad istighfad kalau roh istighfad dia tebal dan terangkat itobab dia udah ada itobabnya udah ada istighfadnya ada tafhimnya juga paham kan kalau itu tafhim dia belum tentu istighfad belum tentu itobab kalau istighfad ya dia tafhim tapi dia belum tentu itob itobab kalau itobab ya dia jelas tafhim penggemukan tebal dan dia istighfad juga dia itobab itu tebalnya hanya sebatas tafhim penggemukan tebal tapi tebalnya gak setelah dengan istighfad dan istighfad terus sifat selanjutnya apa lagi invita invita masih terbuka mulutnya lidahnya suara juga masih tipis kemudian sifat selanjutnya apa lagi idlat idlat krisman apa dalilnya masya Allah faro min lubbil huruful mudlako itu dalil huruf-huruf idlat tanfa roh mim lamba huruf-huruf idlat wafaro min lubbil huruful mudlako eh sang sang kita baca satu dua tiga wafaro min lubbil huruful mudlako jadi boleh kalau antum baca maten boleh diit gomin boleh enggak wafaro min lubbil atau milubbil boleh boleh diit gomin boleh enggak tapi kalau bunah gunanya gak usah sempurna misalnya ada bunah ya wafaro min lubbil huruful mudlako lagi wafaro min lubbil huruful mudlako lagi itu mudahnya di ucapkan karena maksudnya dekat dengan dari kedua pikir apa siapa selanjutnya di sini ada dua pemahaman tentang inhirof dua pemahaman dua penjelasan dari para ulama inhirof itu menyimpang ya menyimpang Hai apa yang dimaksud dengan menyimpang dari huruf roh ini penjelasan pertama dari para ulama huruf roh itu menyimpang makhrojitnya huruf roh hukum asalnya makhrodnya ada di ujung punggung lidah bertemu dengan langit-langit yang di belakang huruf menurut-langit maka ketika dia diucapkan terlebih lagi ketika ada di ucapkan dengan yang tebal mirroh al-roh ketika dia dicapkan tebal maka dia menyimpang tuh makhrodnya kata para ulama menyimpang dari mana dari yang asalnya ke makhrod huruf nun bergeser dia kenapa dia bisa bergeser karena emang disini ulama berbeda pendapat apakah nun lam sama roh itu satu makhrod apakah beda-beda ternyata Imam Ibn al-Jazari mengatakan dia tuh makhrodnya beda-beda tapi menyimpangnya dibenarkan dan ini apa walin hirofu suhiha filami warof dan inhirof dan simpat menyimpang suhiha tidak dibenarkan filami warof pada lam dan roh harusnya maksudnya dimana tapi ketika lagi di ucapkan dipindah yang lain enggak boleh huruf lain cuman lam sama roh itu maksudnya kata Imam Ibn al-Jazari menyimpang kayak gitu maksudnya paham kan kapan saat dia tebel dan saat dia tipis dia menyimpang berubah maksudnya itu penjelasan pertama penjelasan kedua dari dokter Aiman dari Syekh Aiman yang dimaksud dengan menyimpang ini kira sekalian ya dua ya lam sama roh tentang inhirof tentang inhirof ya ini kan lagi yang bahas inhirof ya inhirof itu dua huruf lam sama roh jadi sama nih lam dan roh kalau penjelasan dokter Aiman itu Syekh Aiman kenapa roh sama lam itu menyimpang karena saat di ucapkan huruf lam dan huruf roh itu makrodnya terhalang jadi suaranya menyimpang nah kalau penjelasan ulama yang pertama tadi itu penjelasan ulama terdahulu ya itu yang menyimpang makrodnya kalau penjelasan Syekh Aiman penjelasan yang menyimpang adalah suaranya jadi gini huruf roh aku bayangkan huruf roh ini ujung lidah Hai hilangit-langit-langit ujung lidah gini Hai roh ada sifat takfirnya pengulangan berulang-ulang Hai ketika lagi di ucapin pengulang-ulang ini begini ada celah dari tengah-tengah gini dia maka suaranya keluar dari celah-celah sini tengah-tengah itu namanya inyrof roh harusnya dia hukum masalah hukum masalah lurus keluarnya jauh keluar aja tapi garang ada takfir dia keluar di tengah-tengah sebaliknya huruf lam huruf lam dekan makrodnya dimana ujung sisi lidah di tengah-tengah ketika dia dicapkan tidak nempel begini suara terhalang gak sama lidah dan nempel maka suaranya keluar dari samping itu masukin inyrof Hai koloro keluar dari celah-celah takfirnya kolam keluar dari samping harusnya lurus gara-gara kalingan makrod jadi menyimpang paham nggak itu maksudnya inyrof penjelasan dari Syekh Aiman Hai pendapat mana kita pilih ya pendapat yang kita ambil dari guru-guru kami juga adalah setelah bertalaki dan meneliti ternyata dua-duanya bisa dipakai saling menyempurnakan Hai makrodnya emang bergeser ketika di tebal dan lipis berasa Allahu Akbar al-Rahman disitu dia dikatakan maksudnya bergeser suara juga sama ketika dia tertutup sampai samping dan lurus sama akhir jadi kita menggabungkan kedua pendapat tersebut selanjutnya dari urkroak oleh kemudian lagi ya ini boleh dibuka enggak tahu sih aku udah buka ya cobainnya yang menghiraf ya wal-nihirofu suhiha filami war-rohi kalau yang tadi yang bilang itu untuk lin wal-nihirofu suhiha filami war-rohi wawun waya unsukina wanswataha koblahoma titik ini untuk menyesuaikan syair ujung-ujungnya biar sama gitu ya sudah paham belum inhirof jadi dia bisa tebal bisa tipis karena sifat inhirof juga huruf langur pro bisa tebal bisa tipis karena sifat inhirof lanjutnya sifat dari huruf pro apa lagi takrir apa itu takrir berulang-ulang atau pengulangan pengulangan apa pengulangan lidah saya mengucapkan sehingga dia bergetar seakan-akan bergetar kalau getar kan berulang-ulang kan berulang-ulang pengulangan pengulangan apa pengulangan gerakan jadi seakan-akan bergetar disebutkan oleh imam mito jazari dalam bab roh ada lagi khusus bab roh unik jadi huruf roh itu dibuat khusus ada bab roh disini dikatakan wafi takriron iza tusyat dadu dan sembunyikanlah takrir sifat huruf roh pada saat dia bertasdib maksudnya apa? getaran atau takrir atau pengulangan getaran pada huruf roh ini huruf roh arobia, huruf roh arab itu sifatnya pertengahan kawasut tidak sedikit sekali tidak juga rr nya banyak sekali maka imam mito jazari mewanti-wanti kepada kita nih wafi takriron iza tusyat dadu dan sembunyikanlah sifat takrir iza tusyat dadu apabila dia bertasdib tidak lalu banyak tidak lalu dikit betul syaranya adalah tidak lalu banyak tidak lalu dikit kalau penjelasan guru kami huruf roh nya itu bukan seperti R nya Indonesia R Indonesia kan bebas R Robi apalagi mau makan roti bebas aja dapat dipahami R nya kayak gitu atau R nya Inggris ya kayak kurang kayak sedikit cadel ya R nya Inggrisnya kalau R Arab R nya Alquran sedang pertengahan gak terlalu rr gak terlalu l gitu maksudnya tapi beda orang cadel setel ucapin huruf roh gak bisa dia tapi kalau kita ucapin huruf roh nya beda deh sama orang cadel itu beda masih ada takrir nya masih ada bainiah nya maka disini harus dikawal jadi kita mengamalkan sifat takrir nya itu itu dijaga jangan sampai berlebihan jangan sampai kurang paham kalau orang yang normal pasti mengucapkan bagaimana orang ceder itu benar gimana pak oh makanan ya karena terlalu jadi ruangnya itu kayak oh kayak cadel intinya gini ya dia harus ada R nya kalau gak ada salah kecuali memang dia cadel kalau orang gak cadel dia R nya kayak orang cadel tidak huruf roh pada saat berharokat dia gampang roh ri ru getaran itu hanya satu sampai dua kali roh ri ru getaran ini nih pengulangannya hanya satu sampai dua kali roh ri ru dikit aja roh tapi yang paling terasa adalah saat dia sukun sama tasdib itu yang harus dikawal banget roh 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 bukan getaran banyak tapi dikasih bayinya ar roh 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 Hai sembunyi kata imam Ujazari nggak boleh banyak-banyak sedang aja paham ya jadi kalau antum dengan orang bacaannya bismillahirroh Hai terlalu berlebihan hero ada ke zaman imam Ujazari ada makanya beliau membuat ini dengan terlebihnya praktek ya betul sekali roh ada tujuh ada juga enggak ada lagi minimal lima 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 paling standar lima ada yang enam ada yang tujuh ada seperti guna kol-kolahan roh paling banyak makin susah susah-susah lagi saat di atas juga dulu yang yang sulit berkerok malah penurut tebel yang sering sekali mendapat koreksi ya kita praktek ya silahkan dibuka lagi bukunya halaman empat bawah sampai lima atas 12-18 Hai sama sana Hai pastit-pastit Ayo alaman 18 Hai emang aku aku hanya dikuatkan wabu wabia isyati Oh iya si mati Oh iya ya urutnya kayak gitu nih masih kurang roh doi roh doi yang kuat doi ngampel dengan kuat doi lagi lagi doi roh doi roh doi ya Oh iya udah tebal udah berasanya cuma kayak kurang menjogkannya kayak kurang roh doi ya Oh iya atau kayak hilang roh doi Oh iya doi-oi doi-oi tidak samping tekan dengan kuat doi-oi gitu doi-oi roh doi-oi roh nyambung mirrohi kim-namun yuskawna mirrohi kim-namun rohi kim-namun rohi kim-namun ya terus ya terus ya untuk ya aku Allah air roja kembiannya lahir roja ya aku nala air roja nah gitu ya terus Oh masih lagi ala budap nil-nil iya betul-betul ini tahu Hai Oh hai 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 dua fi fi Hai jangan putus fi lagi jaga bayinya Aisyah tirro 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 walaupun dia udah nggak bergetar atau dikawal bunyinya tirro gitu tirro kalau dia di slow motion gini tirro gitu tirro jaga bandnya tebakkan roh-roh-roh-roh ya Hai apa-apa fokus koronya aja ya terus Hai Oh 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 Cukup Sampingnya Oh 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 ya anak popes koroknya aja ya terus ya terus api orang getarannya itu ya terus kenapa Pak Oh ini gombila guna nih Oh itu nanya salah nanya salah cetak lahir rojana bukan lainah ya itu nanya ada fathanya ya di atasnya salah tuh salah cetak nunis sukun karena rohnya tasdit otomatis dia ikan kamil ya Ayo lanjut boleh ya cukup dan Pak Joko bagus terus orangnya dijaga nanti Sambil makanannya terburu-buru terus Pak hanya mirrohi ya terus ya nah lahir ya cukup anaknya pokoknya ya ada lagi ya bagus terus ya bagus terus bagus 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 lagi orang getaran nah ya gitu doanya tebal tapi rodoi berhati-hati kalau mengetahui tukar sama ruda terus lanjut ya bagus terus ya terus ya uh ya 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 betul pasti mudi vahua Vinya mat matobi ini sama tobi fahuwafii ya terus mengalir sini mengalir yus 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 jangan buruk-buruk ayus roh-rohnya pasti nah gitu itu nanya bahan-bahan roja-roja ini huruf rohnya udah cukup bisa ya udah cukup bagus enggak rasa pakai smoothie lebih mudah mengucapin huruf roh daripada mengucapin huruf seperti sa-za-za sama sya ya baru kalau baik yuk itu terlalu banyak namanya terlalu banyak nah segitu udah ya udah cukup iya i-fahua i-fahua dia ya oke yusuf 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 kurang takdirnya mirrohi 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 khusus yagrur itu dia memang ada sedikit cadel ya tapi ada sifat bayinya sudah ada sifat bayinya sudah ada sudah cukup bagus karena jangan sampai cadel tidak ada sama sekali ya itulah penjelasan dan praktek mengucapkan huruf RO targetnya sehari 3 tapi tidak terkejar karena kita banyak praktek habis suruh rupanya rupanya Zai Zai sudah cukup aja ya setengah 6 sampai disini ada yang mau danyakan huruf hari ini pengumuman pekan depan hari Al-Hab ya setoran hafalan apa ya bab makhorijul huruf dan bab sifatul huruf diapalin ya semua makhorijul huruf sab'ata asyar alalladhi yakhtaruhu manik padar jaufi alifun wa uhtahawahi hurufun madindin hawai tantahi nah boleh nah boleh pakai nada boleh nggak apalin apalin dari makhorijul hurufi kalau sifat sifat tuha jahrun warih mustafil unfatihun musmatatun hadid dakul bak makhorijul hurufi ada berapa baik itu dihafalkan nanti kalau antum jadi bisa nanti kalau kata akhir-akhir kalau bisa mantep ya hari ahad antum jangan menjadikan sebuah beban ya ini ilmu baru yang antum yang mungkin kita udah belajar taju terlalu lama ya tapi antum menghafal menghafal dasarnya ini kan sesuatu yang berbeda ya kalau antum selama ini belajar hanya praktik baca hanya teori tapi ini sekarang untuk menghafal dasarnya naik tingkat lagi dan naik tingkat lagi jangan jadikan menghafal itu sebuah beban jadikanlah skoran itu adalah sesuatu yang antum nanti-nantikan jadi antum nanti ketika seorang antum gak rogi gak minder gak malu jadikanlah itu sesuatu yang antum nanti-nantikan seperti gajian antum nanti-nantikan ibaratnya ibaratnya seperti itu kalau jadi imum kalau jadi imum ingat rogi udah pede apalagi udah apal just 30 gak apal anabah bacanya anabah lagi sholat di mana di mahjen setoran surat kapan 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 pekan depannya lagi kali ya untuk ngapal aja secara mandiri udah bisa kan metode mengapal tinggal konsisten aja ternyata ngapal cuma gitu yang penting kita konsisten aja baca kita doang kita cukupkan pelajaran kita hari ini kita tutup dulu dengan doa kapan jelis abisnya kalau makan makan dulu silakan kesubahan masalah salgokan 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 salgokan